Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjamin ketersediaan stok minyak goreng yang belakangan ini cukup langka di pasaran. Karena adanya aksi panik masyarakat yang memborong minyak goreng. Pembatasan pembelian yang dilakukan oleh retail atau soalayan untuk menjaga stok tetap tersedia. Langkanya minyak goreng khusus di kota Pontianak membuat masyarakat panik dan melakukan aksi borong. Padahal stok minyak goreng di Kalimantan Barat dirasakan cukup. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri menyatakan untuk pasokan minyak goreng 30% berasal dari Kalimantan Barat dan 70% dari luar Kalimantan Barat. Menurut Cekda Provinsi Kalimantan Barat, Harison mengatakan aksi borong minyak goreng yang dilakukan oleh masyarakat ini membuat stok menjadi terganggu. Sehingga retail dan soalayan terpaksa membatasi pembelian masyarakat agar stok minyak goreng tersedia. Jadi sebenarnya untuk minyak goreng ini, stok di Kalimantan Barat itu cukup. Stok di Kalimantan Barat itu cukup. 30% itu disuplai oleh Wilmar yang ada di Kalimantan Barat. 70% itu kita pasok dari luar Kalimantan Barat. Dan ini stoknya cukup. Nah yang terjadi di masyarakat ini adalah mereka panic buying. Jadi aksi borong karena panic. Dan ini saya harapkan masyarakat tidak panic buying karena berapapun dibutuhkan minyak goreng itu ada. Kalau misalnya kemarin di retail modern itu minyaknya tergambar kosong itu karena memang mereka menjaga stok. Banyak orang yang membeli dalam jumlah banyak sehingga kan mereka harus jaga stok. Makanya mereka batasi. Nah sebenarnya tidak perlu khawatir minyak goreng itu tersedia di stoknya tersedia. Harrison menghimbau agar masyarakat tidak lagi memborong minyak goreng dalam jumlah besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan tetap mengawasi pasokan minyak goreng agar tetap tersedia. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan.